Halo Halo Andres lovers ketemu lagi sama Andres Taudesa disini dan seperti biasa ya Andres Taudesa disini akan menjelaskan tentang motor ya dan motor disini adalah motor bison karbu yang tadi habis pangandrea servis ya dan untuk servis bang bison karbu tersebut cuman menservis di bagian baut-baut ya karena dia udah bosen sama penampilan baut yang cuma sama itu-itu aja jadi diganti sama baut yang variasian gitu ya dan seperti biasa disini Bang Andres Taudesa menggunakan motor tua ya yang ya yang cukup menggoda selera gitu ya selera buat muntah gitu ya ya lah apa-apa dinikmati wajah bro jan ini ke perjuangan bro kolei orang gampang bro yuk sedikit sedikit tadi kumpul kwe sake oleh ini yuk aku maturun banget monota dan setelah servis selesai seperti tadi di dalam isi video Bang Andres kali ini akan ngabuburi sore bersama bison FI modifikasi bro avid ya dan disini udah masuk di daerah wadah selintang dan sebentar lagi kita nyampe ke waduk tersebut ya waduk yang ke pernah viral pada masanya gitu dan disini udah agak kelihatan sedikit banyak orang mancing ya sedikit agak rame disini udah ada orang yang mancing jam segini untuk pemancingan tadi itu banyak motor pelok ya masuk ke sebelah kanan dan untuk tempat yang nongkrongnya kita disana dan dan nanti kita nongkrong-nongkrong di jembatan saja hehehe asik Bagaimana untuk teman-teman teman-teman semua kabarnya Apakah puasanya masih lancar dan ini hamin berapa ini ya sepulnya sekarang hari Minggu ya eh mudah-mudahan masih lancar terus dong puasanya dong ya tadi lupa ya apa helmnya belum tadi itu untuk mungkin suaranya agak kemerosok enak gitu banyak noise nya gitu ya dan disini udah eh sebentar lagi kita nyampe ke tempat ngabuburit kita dan kayaknya sih belum rame ya soalnya ini masih siang gitu belum sore gitu seharusnya ngabuburit itu kan sore ya menjelang buka puasa ya tapi ini karena rumah saya jauh jadi kalau kesorean itu capainya di jalan itu nggak bisa istirahat di tempat gitu jadi perangkatnya emang setelah selesai servis langsung aja di gas gitu hehehe nanti kalau masih terlalu siang ya bisa foto-foto dulu gitu langis galeri gitu soalnya eh disini itu kalau enggak foto itu kurang lengkap gitu rasanya ya dengan pemandangan yang cukup sederhana dan disini lagi pro avid muncul hehehe asik dan seperti itulah bison modifikasi ya jika kalian bingung apa bingung tentang pemasangan atau yang lainnya silahkan komentar aja di bawah ini ya nanti ibangkan rasa dosa jawab satu persatu kalau enggak ya nanti jawabnya menggunakan video aja biar enak ya hehehe ya disini udah itu udah masuk ke plang ya kita ya disini ya disini kita ada plang ya kita masuk ke sebelah kanan yaitu mengarah ke waduk ya kita masuk saja ke sini bang set hehehe kaget gue dan buat masuk dari jalan porosnya ke arah waduk waduk lintang ini sebenarnya enggak jauh ya paling cuma beberapa meter kayaknya kurang lebih satu kilo saja ini kayaknya dan disini ada wisata yang lebih dekat ya Oh maksudnya aku udah memasuki Tugu gitu ya dan ya seperti yang saya duga disini belum rame ya temen-temen bilang kalau disini ngapukurit sore rame gitu tapi saya berangkatnya masih siang sih soalnya mau foto-foto dulu ini galerinya udah habis mau bikin story foto yang baru udah enggak ada dan seperti biasa disini di eh tiket B kali ya Pak iya sepuluh ribu mau gak Pak ya buat tiket masuknya ini disini sepuluh ribu ya uh disana ada motor anak-anak vixen ya karena vixen jari-jari dia masih berteduh soalnya disini panas banget beneran Tuhan masih panas banget ya pokoknya kita lanjut saja gas akura bakal nyesali apa sewis terjadi dek ya anggap WKB kue mau ngimpi kita nantang balap ya nantang balap sama Bro Afid ya hahaha asik ya seperti inilah pemandangan yang eh kita cari ya pemandangan yang enak sih tapi karena masih panas ya jadi belum ada orang-orang sampai nongkrong disini ya coba aja lihat aja seperti apa nanti sore dan kita berteduh aja di sebelah sana atau enggak ujung sana balik lagi langsung kita nyari tempat buat berlindung ya tentunya bukan ke warung ya makan kali ke warung juga disini ada anak-anak nongkrong Oh lagi pada ngopi ya ya kita putar balik saja karena disini udah habis pemandangannya ya kita putar balik nyari tempat yang enak buat berteduh ya soalnya panas buat beneran seperti inilah penampakannya oh suaranya mantep coy fixen jari-jari mantep asik di asik pindah sama Fijar Indonesia mantep ya Satria sama Fikson suaranya emang mantep bener ya pokoknya kita masuk aja ke tempat-tempat yang terduh dan disini kita eh nyari tempat buat setting kamera cukup capek ya dan disini mana temen kita oh ternyata temen kita masih ketinggalan itu Bro Afid kita ngeliatin si otong muterin motor ya seperti apa sih hehehe hehehe susahnya asik ya ya seperti inilah perjalanan kita dan disana ada fixen jari-jari ya pokoknya seperti ini perjalanan kita dan kita mau foto-foto dan videonya selanjutnya dilanjut di video selanjutnya ya oke jangan lupa di like di subscribe di setiap video saya dan tinggalkan komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati